What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan dia bisa dribble-dribble terus tiba-tiba kosong layup atau didang Jadi gue bilang Rookie of the Year tahun ini tadi gue jagoin Donovan Mitchell Karena Donovan Mitchell kalau bisa bawa Jazz ke playoff menurut gue itu hal yang sangat besar banget Tapi kalau gue liat performanya Ben Simmons di bulan Maret kemarin dan awal April ini sih luar biasa banget Gue bilang bener-bener talent levelnya itu jauh banget sama rookie-rokey yang lain Dan court visionnya juga keren banget So gue bilang sih Rookie of the Year harusnya sih Ben Simmons siap lagi dia bisa bawa Philadelphia 76ers sekarang di posisi ketiga wilayah timur Dengan rekor 49 dan 30 Jadi tadi pagi mereka mengalahkan Cleveland Cavaliers 132-130 dan Ben Simmons mencatat triple-double dengan 27.15 rebound dan 13 asus Lu kalau liat highlightsnya hari ini sih gila banget sih Ben Simmons si oper-operannya Bener-bener keren banget bener gue sampe speechless sih ngeliatnya dia main di lapangan itu Dan gue penasaran juga nanti bagaimana ini kan timnya boleh dibilang masih muda banget ya Philadelphia 76ers Jadi gue seneng banget mereka bawa Marco Bellinelli dan juga bawa Ersan Ilyasova untuk mendamah pengalaman lah Untuk playoff nanti kan udah ada Amir Johnson juga yang sudah pengalaman juga di playoff Tapi kan yang lain seperti Ben Simmons, Markel Falls dan juga Joel Embit Belum pernah bermain di NBA playoff Jadi veteran-veteran ini lumayan sangat membantu lah dan masih ada JJ Redick juga yang lumayan jago juga hari ini mainnya Jadi dengan hilangnya Kyrie Irving di Boston Celtics Jelas ini membuka opportunity juga untuk Philadelphia 76ers yang bener-bener trust the process Untuk sampai ke titik ini Jadi gue yakin banget Threat untuk Cleveland Oke Tim di East yang tim to beatnya masih Cleveland Cavaliers lah Tapi yang kedua gue bilang Toronto Raptors And then yang ketiga nih gak tau nih Bisa Boston Celtics nanti dia mengejutkan tanpa Kyrie masih tetep jago Tapi sekarang ada Philadelphia 76ers juga Apakah mereka bisa mengejutkan Cleveland? You never know Bisa aja dengan talent-talent muda ini nanti mereka sampai NBA Finals Tapi gue udah gak sabar banget NBA Playoff Karena gue regular season ini kayak beberapa game terakhir ini Berapa hari ini gue udah gak nonton karena udah males ya udah pengen Cepet-cepet playoff aja kan Playoff itu lebih seru Padahal gue tau di wilayah barat tuh masih tipis semua sih Dari nomor 4 sampai nomor 10 kayak Masih apapun masih mungkin terjadi Tapi oh my god Playoff bentar lagi gila gak keras ya udah cepet banget Satu regular season ini udah abis Tapi I'm looking forward to the playoff Itu aja sih guys yang gue mau share hari ini Gue mau gak denger juga menurut kalian bagaimana 76ers ini bisa melangkah berapa jauh sih Menurut kalian Philadelphia ini? Nanti kalian tinggalkan komen aja di bawah nanti Comment you guys Tonight enjoy game 2 Setapa kelawan Plita Jaya Gue gak tau bisa nonton apa enggak nanti malam Tampaknya gue ada dinner reservation Nanti malam ada acara dinner dengan temen-temen Moga-moga handphone gue kuat lah internetnya untuk streaming dikit-dikit Tapi nanti kalau ada hal-hal yang menarik bisa langsung DM gue ya Kasih tau gue biar gue gak ketinggalan Jadi itu aja guys untuk hari ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komentar yang gue bilang Philadelphia 76ers menurut kalian seberapa jago sih nanti di playoff Dan sampai ke babak mana kira-kira Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe Kita mencoba untuk 20 ribu tahun ini 20k Gak muluk-muluk sih target gue Moga-moga bisa terjadi And thank you guys for watching I'll see you guys next time Peace